Seluruh Nusantara. Jumpa kembali di Sapa DTB, sesi SMP, sesi yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang materi Sumpah Pemuda. Sebelum kita mulai materinya adik-adik, perkenalkan saya hari ini adalah moderatornya. Nama saya Dian Susanti, saya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya bertugas di SMP Negeri 8, Mataram. Kemudian pemateri hari ini adik-adik adalah Putar Rumah Belajar dari Provinsi Sumatera Utara. Betul ya Pak Hamdani ya? Betul, Horas. Horas, si Medan ini. Pak Hamdani ini adik-adik akan menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda. Betul, Pak Pemuda itu berjaya adik-adik. Semangat, Horas. Oke, untuk lebih detailnya kita dengarkan penjelasan dari Pak Hamdani. Kepada Pak Hamdani saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat rumah belajar. Masih semangat kan? Semangat pagi. Mudah-mudahan, tersemangat mengikuti hadian pembelajaran Duta Rumah Belajar yang dilakukan oleh Pusat Pendatang dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkenalkan, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara, tahun 2017. Masih di rumah kan? Masih mengikuti anjuran pemerintah. Supaya kita bisa memerangi COVID ini, sebaiknya kita di rumah saja. Kita bahas tentang nilai semangat sumpah pemuda pada masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik sekalian. Jadi, saya kolaborasi dengan informasi yang up to date dengan materi kelas Jalapak. SMP untuk mata pelajaran PPKN. Baik. Adik-adik sekalian, saya hanya memaparkan lebih kurang 60 menit. Nanti 25 menit kita akan tanya jawab. Begitupun saya berharap kegiatan kita pada pagi hari ini agak ya semi-interaktif lah. Karena nanti ada hal-hal yang saya meminta pendapat dari adik-adik sekalian dimanapun berada. Jadi, saya mulai. Materinya adalah tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bineka Tunggal Ika sebenarnya. Kalau di... Tapi di sini materinya saya kolaborasi Sumpah Pemuda dengan tiga hal. Yang pertama, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa perjuangan. Kemudian yang kedua, nilai semangat Sumpah Pemuda pada kini atau masa sekarang. Kemudian yang ketiga, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa pandemi COVID-19. Baik, adik-adik sekalian. Ini kalau kita mau berkenalan, ini nama saya Hamdani, tempat tanggal lahirnya ada lengkap semua. Kemudian tempat tugas saya adalah di SMP Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serang Bendagai, Sumatera Utara. Ya, sebenarnya di Dolok Masihul, di Dolok Masihul. Baik, saya rasa untuk perkenalan cukup. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Adik-adik sekalian, setiap kita belajar, mata pelajaran apapun itu, jika seorang gurunya menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, tidaknya adik-adik sekalian betul-betul mempaktikan. Karena inilah nanti yang menjadi indikator keberhasilan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran. Sama seperti hari ini, saya juga akan mencoba menguraikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kepada adik-adik, partisipan yang menjadi peserta pada PIKON kali ini, itu adalah yang pertama, dapat menjelaskan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, kita belajar sejarah, sering sejarah Indonesia, sejarah dunia, itu semata-mata untuk mengambil pembelajaran. Banyak nilai-nilai semangat yang mungkin muncul pada waktu masa itu, yang pantas kita tiru dan kita abadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, nanti kita sedikit mengenai sejarahnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti diharapkan setelah mengikuti materi ini, dapat menerapkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa kini. Nanti setelah adik-adik bisa mengidentifikasi atau mengambil apa yang menjadi nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda itu, saya mengharapkan adik-adik menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan masa pandemi COVID-19 ya, bukan masalah Indonesia saja, bukan di daerah kita saja, tapi mendunia. Jadi, setelah kita rangkum nanti apa materinya, adik-adik mendapatkan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu, bagaimana sikap kita menyikapi pandemi COVID-19 ini di daerah kita? Apa hubungannya dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Nah, nanti ini saya berharap interaktif adik-adik sekalian. Karena, referensi adik-adik tentang pandemi COVID-19 ini, dia cukup banyak. Dari media masa, media sosial, tentu banyak sekali. Makanya saya harapkan di sini nanti interaktif. adik-adik, mohon maaf sekali, tadi sudah diuji coba pemutaran videonya, cuma ada kendala sedikit, begitu pun, saya coba putar juga videonya sebelum kita masuk ke materi. ini ada tentang sejarah Sumpah Pemuda. Nanti saya akan pandu, saya deskripsikan, isi dari Sejarah Sumpah Pemuda ini, adik-adik bisa menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dhani, mohon maaf suaranya tidak terdengar, menjelaskan. Ya, Bu. Oke, sip. Sudah terdengar kembali. Berarti tadi tidak bisa diputar ya? Terputar, tapi suara. Suara saya, narasi saya tidak kedengeran? Iya. Tidak kedengeran ya? Sudah apa-apa. Lanjutkan saja Pak Dhani. luar biasa materi Sumpah Pemuda ini, adik-adik ya. Kita simak kembali, pemamparan dari Pak Dhani. Baik, adik-adik sekalian, mohon maaf sekali. Mungkin tadi videonya, kedengaran audionya yang hilang. Kemudian lain kali bisa kita perbaiki. Baik, adik-adik, mungkin kalau sejarah Sumpah Pemuda ini, semua adik-adik sudah pernah dengar, bagaimana dulu para pemuda kita bersatu, memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1928, sayangkan, Sumpah Pemuda itu keinginan untuk bersatu di tahun 1928. Tapi kita merdeka, itu pada tanggal 17 Agustus ya, 1945, berapa tahun itu? Mungkin adik-adik bisa menghitung, kira-kira kan lebih kurang 17 tahun ya, ya Bu Dian ya. 17 tahun. Jadi begitu lama sekali. Lama, betul, lama sekali. Lali, dia pakai jangka waktu. Bahkan kalau kita balik lagi ke belakang Sumpah Pemuda itu, ada tonggak sejarah perjuangan kita, itu pada tahun 1908. Itulah yang kebangkitan nasional, tahun kebangkitan nasional. Kemudian baru merasakan, merasai bahwasannya kita ini perlu berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Begitu jauh. Sampai tahun 1945. 17 tahun dari Sumpah Pemuda. Kemudian 37 tahun dari kebangkitan nasional. Jadi pembelajaran apa yang bisa adik-adik petik? itulah sebuah proses. Itulah sebuah proses, adik-adik. Jadi proses bahwasannya segala sesuatu itu membutuhkan proses. Kita baru sadar ingin berjuang memerdekakan Indonesia, tapi hasilnya baru kita dapat kira-kira dikurang 37 tahun. Demikian juga adik-adik nanti kalau ingin mencapai cita-cita itu perlu proses yang sabar. Tentu harus sekolah dulu. Begitu adik-adik mengambil pembelajarannya. Jadi belajar sejarah itu banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Adik-adik sekalian, Sumpah Pemuda ini dijiwai oleh pemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana kaitan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika? Adik-adik bisa lihat slide-nya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai jiwa dari timbul Sumpah Pemuda. Keduanya menjiwai bahwa perbedaan itu bukanlah satu hal yang menimbulkan perpecahan. Namun dengan perbedaan kita bisa tetap bersatu. Adik-adik sadarkan bahwasannya kita berbeda dengan orang lain. Itu harus kita sadari. Orang lain beda dengan kita. Makanya kita perlu bersatu dan bekerjasama. Potensi yang ada dalam diri kita tidak sama dengan potensi dengan orang lain. Makanya lah kita butuh bersatu dan bekerjasama. Kalau semua sama, untuk apa kerjasama? Kerja sendiri saja kalau semuanya sama. Kalau kemampuannya sama. Karena berbedalah kita, makanya harus bekerjasama. Itu ya adik-adik sekalian ya. kita berbeda ini bukan untuk berpecah, tetapi untuk bersatu dan bekerjasama. Sesuai dengan semboyan Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Kemudian dalam Sumpah Pemuda, nampak bahwa perbedaan pendapat bukan satu alasan dari pemuda Indonesia terpecah belah. Dengan adanya kesepakatan bersama, menjadi senjata atau kekuatan yang baru. Bahwa kita semua adalah Indonesia. Adik-adik pernah beda pendapat kan? Terus kalau beda pendapat musuhan? Itu tidak. Beda pendapat itu biasa adik-adik sekalian. Dari banyaknya pendapat, diambil sebuah keputusan, keputusan itu pasti indah. Sama seperti musyawarah menyatakan pendapat atau mengambil suatu kemufakatan, apa nama, keputusan yang diambil secara bersama, itu nilai kebenarannya lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang diambil sendiri. Makanya andalkanlah musyawarah itu. Sama seperti pemuda kita pada saat itu. Setelah bersatu, barulah memunculkan sebuah kekuatan yang baru. Juangannya sendiri-sendiri itu. Para pemuda kita dulu. Makanya sampai 350 tahun kita dijajah oleh Belanda tiga setengah tahun. Wah luar biasa itu lamanya. Bayangkan, tiga abad setengah. Berapa dikadit? Kita dijajah. Karena kita belum sadar pada waktu itu, perjuangan itu harus satu. Makanya dari adik sekalian, perjuangan itu perlu persatuan. Menjadi penjaraan sama kita. Kemudian pemuda itu masih ingat. Presiden Soekarno, berikan aku sepuluh orang muda, akan kugoncang dunia. Katanya. Karena adik-adik kan pemuda. Bakal menjadi orang muda. Pemuda itu punya karakteristik dia. Pas Pak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, mengatakan itu. Berikan aku. Pertama katanya, seribu tua akan dia pindahkan gunung. Katanya kan? Kemudian, berikan aku sepuluh pemuda, akan kugoncang dunia. Maka akan kugoncang dunia. Sudah luar biasa. Berarti pemuda itu luar biasa. Adik-adik sekalian. Adik-adik lah itu namanya. Bakal jadi pemuda. Pemuda itu kalau menurut peraturan perundang-undangan, dia berumur 16 sampai 30 tahun. Mungkin adik-adik ada yang umur 15-16 kan? Lebih. Sudah tergolong pemuda. Jadi pemuda itu mempunyai karakteristik. Kenapa presiden itu? Ya, karakteristiknya begini. Apa adik-adik? Nanti karakteristiknya kita bahas. Ini belum, enggak boleh dilewatkan. Pemuda menunjukkan bahwasannya pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersiapkan Indonesia. Alih ini sepertinya dinyatakan dan digelorakan pemuda itu sendiri. Makanya tadi videonya itu sebetulnya penumpah pemuda. Dengan sumpah pemuda pula, perjuangan yang dilakukan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional. Akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Ya, walaupun 17 tahun, tapi alhamdulillah Sumpah pemuda itu dikatakan satu titik tonggak perjuangan kita. Selain kebangkitan nasional 1908. Kita teruskan. Nah, ini dia adik-adik sekalian. Nilai semangat Sumpah Pemuda. Pada masa perjuangan dulu, kalau boleh kita petik nilai-nilainya, ini dia adik-adik sekalian. Ada nilai apa saja? Yang pertama, nasionalisme. Mungkin sebagian adik-adik sudah tahu apa ini nasionalisme. Tapi bagi yang belum, ini dia. Nasionalisme itu adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan. Warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas. Intinya rasa kebangsaan, adik-adik sekalian. Nation, nasional dan isme. Rasa kebangsaan. Atau paham kebangsaan. Yang kedua, lanjut. Ya, patriotisme. Kalau ini adik-adik pun sudah tahu. Intinya adalah jiwa kepahlawanan. Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Demi bangsa dan negara. Demi orang banyak, adik-adik sekalian. Tidak egois. Ini yang dimiliki pemuda kita pada saat itu. Tidak takut. Nanti kita sesuaikan dengan sekarang ini. Dengan pula tidak takut. Sekarang ini tidak takut. Dia sama kepit. 19, keluar rumah dia kan. Oh, bukan seperti itu yang dikatakan patriotisme. Nanti kita bahas masalah itu. Lanjut. Kemudian nilainya yang ketiga, ada persatuan. Kalau persatuan, yang jelas itu adalah bersama-sama. Mereka semua harus bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Ini nilai yang ditunjukkan pada saat itu. Yang ketiga. Yang keempat, ada ini nilainya. Mengutamakan kepentingan bangsa. Pada waktu sumpah pemuda, para pemuda tak mempunyai daerah atau golongannya masing-masing. Namun mereka hanya memikirkan bagaimana supaya seluruh Indonesia dapat bersatu padu untuk mempunyai penjajah. Ini yang perlu kita abadikan nilai ini. Mementingkan diri sendiri atau daerah atau golongan. Ya, di sekalian. Tapi mementingkan bangsa dan negara kepentingan orang lain. Kepentingan orang banyak. Itu yang mereka utamakan. Yang kelima. Yang keenam. Yang kelima dapat menerima dan menghargai perbedaan. Ini terkadang kita yang sulit. Peristiwa sumpah pemuda menyatukan tekat dan tujuan seluruh pemuda dari berbagai daerah. Meskipun mereka berlantar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun mereka tidak mempersalahkan hal tersebut. Mempermasalahkan itu. Semua menerima dan menghargai demi terwujudnya suatu bangsa di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi. Tendaknya kalau kita tahu orang lain berbeda dengan kita, maka kita harus legowo. Kalau orang lain berbeda dengan kita. Tuhan saja menciptakan kita berbeda-beda. Tendaknya perbedaan itu tidak usah dipermasalahkan. kita harus tahu yang harus kita miliki sekarang ini. Yang keenam, semangat persaudaraan. Keluargaan merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan persamaan dalam bergaul. Semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga. Jika salah satu anggota kita menderita, keluarga yang lain harus menolong. Begitulah seterusnya sikap seorang keluarga. Harus mampu memberikan rasa saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Yang terakhir, nilainya yaitu meningkatkan semangat gotong-rotong atau kerjasama. Gotong-rotong atau kerjasama merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. sesuatu yang berat kalau kita kerjakan sama-sama akan terasa ringan. Makanya nilai gotong-royong ini masih lestari. Masih sesuai dengan zaman. Dari dulu semua yang kita mengandalkan ringan. Oh, kan sama-sama berjinjing. Itulah nilai semangat. Kan masih sesuai. Masih sampai sekarang. adik-adik, bagaimana nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa kini? Ini ada videonya sebenarnya. Mohon maaf ya adik-adik sekalian. Ada pendapat presenter di sini, ada kemudian artis, artis film, apa pendapat mereka tentang nilai Sumpah Pemuda itu. Berikan saja. Ini dia yang saya katakan tadi. Bapak katakan tadi bahwasannya Insya Soekarno itu pernah mengatakan, beri aku seribu orang tua saya akan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh Pemuda niscaya akan ku guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno, Presiden RI yang pertama. Maksud dari sepuluh pemuda itu bukanlah jumlah sepuluh Pemuda melainkan penggambaran betapa dasarnya apa yang bisa dilakukan seorang Pemuda dalam melakukan perubahan. Ini karakteristiknya adik-adik sekalian. Kenapa Pemuda itu luar biasa, dikatakan luar biasa. Pemuda itu adik-adik sekalian memiliki keinginan kuat, semangat yang tinggi, cita-cita yang digantungkan di langit di bintang sana. Makin tingginya, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Sehingga memiliki semangat yang terus berkobar. Kemudian pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Itu dimiliki pemuda. Kemudian yang ketiga, pemuda adalah mereka yang membudai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Ini optimisme orang pemuda itu. Luar biasa. Kemudian seorang pemuda itu adalah yang melakukan perubahan. Mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Mampak adik-adik. Kadang-kadang kita yang ekonomi lemah ini orang tua, orang tua, kita dicibir orang, lewat pun orang tua kita seakan-akan, orang hidung, kita sangkin. Susahnya kita, keadaan ekonomi kita. Adik-adik, pemuda, harus menanamkan dalam diri kita. Dalam diri kita, usahnya diadiklah nanti yang akan mengangkat harkat martabat keluarga itu. Seperti itu. Tanamkan cita-cita dan sesungguh. Biar jangan, biar orang jangan memandang keluarga kita seperti itulah. Tanamkan dalam tapi enggak usah disebutkan. Nanti disebutkan pula. Aku nanti yang akan mengangkat harkat martabat keluarga kuah, dibilang orang itu somb. Jangan, di dalam hati saja. Itu biar optimis. Diucapkan ya, Pak Amdaniah. Enggak usah diucapkan, di dalam hati saja. Tekad. Ayalah nanti yang akan mengangkat harkat dan martabat keluarga kuah. Itu diadik sekalian. Karena adik-adik masih berjiwa muda. Masih panjang. perjalanannya. Di banyak kesempatan. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan. Mulai dari perubahan diperlukan. Sudah tadi ya. Kemudian pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembangunan. Mereka. Termasuklah kami adik-adik sekalian. Adik-adiklah nanti yang akan memegang atau tongkat estapet pembangunan ini kan. Pak Jokowi nanti itu bakal diganti. Mungkin seterusnya gubernur digantiin. Siapa yang gantiin? Adik-adik sekalian. Makanya kami sangat mengharapkan adik-adik punya kemampuan potensi yang lebih dari generasi sebelumnya. Termasuk kami. Makanya jalan satu-satunya ya bersungguh-sungguh. Kemudian bagaimana nilai semangat terkandung dalam sumpah puna pada masa perjuangan. Ini sudah saya lewarkan saja. Waktu kita sangat terbatas. Ini sama dengan persatuan yang tadi ya. Adik-adik ada tujuh. Intinya ada tujuh. Tujuh nilai-nilai semangat sumpah pemuda itu semangat persaudaraan tadi kan meningkatkan semangat gotong roh dan sebagainya. Ini yang penting sama kita. Nilai semangat sumpah pemuda pada masa kini. Sekaligus dengan contoh sikapnya adik-adik sekalian. Bagaimana menerapkan nilai-nilai sumpah pemuda pada masa kini. Yang pertama kan cinta bangsa dan tanah air. Bagaimana sih? satu ini yang gampang-gampang saja mudah-mudah saja. Contohnya membeli dan menggunakan produk asli Indonesia. Harus kita bangga dengan produk-produk asli Indonesia. Tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Kemudian selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Maksudnya itu adik-adik sekalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila yang lima itu butir-butirnya tidak hanya bisa disebutkan tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilainya itu sangat baik. Tidak ada. Kalau tidak percaya adik silakan lihat butir-butir Pancasila yang 45 coba dibaca bagus-bagus. Ada tidak yang tidak baik. Pasti semuanya baik. Makanya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sudah punya nilai semangat sumpah pemuda. Yang ketiga ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Ini yang seperti saya katakan tadi. Kemudian mempelajari sejarah-sejarah bangsa. Untuk apa pelajari sejarah bangsa? yaitu ambil nilai semangat ambil pembelajarannya. Kita belajar dari sejarah. Banyak pembelajaran-pembelajaran seperti sekarang inilah. Sumpah pemuda itu kan ada tujuh nilai yang harus atau bisa kita abadikan dalam kehidupan kita. Selanjut bangsa dengan berbagai keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Negara mana yang mempunyai keberagaman budaya seperti Indonesia. Saya rasa tidak ada di dunia ini. Hanya kita. Hanya kita harus bangga menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua nilai persatuan bagaimana sih? Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nilai semangat sebuah pemuda yang kedua persatuan menyunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita harus sadar bahwasannya negara kita adalah negara kesatuan Indonesia. pandangan kita pun harus seperti wawasan Nusantara secara pandang bangsa Indonesia dan lingkungannya. Kalau ada tantangan di satu dunia itu merupakan tantangan bagi semua daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun banyak bahasa daerah kita tapi kalau kita lebih dari dua ini sering ini kejadian di sekolah ada sama-sama orang Jawa atau sama-sama orang Bata padahal ada kawannya di situ yang bersuku lain yang dua orang berbahasa daerah jadi seakan-akan yang satu orang lagi merasa diceritahi ini ini mudah-mudahan bisa kita hindari kalau semuanya di situ ada orang Jawa saja ya bolehlah kita dengan menggunakan bahasa daerah tapi kalau ada yang lain daerah jangan gunakan bahasa daerah dek ya gunakan bahasa Indonesia nanti pikir kawan kita nyeritain dia sama seperti orang Tiongha kalau ngomong pakai bahasa Tiongha bagaimana perasaan kita tentu kita merasa diceritain nanti enggak bagus kemudian yang ketiga setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 145 yang keempat mengikuti upacara bendera itu sudah termasuk kadang 30 menit saja kita tidak bisa berdiri ya berdiri melaksanakan upacara itu pasti ada saja tingkah adik-adik sekalian kenapa sih seperti itu padahal kita tinggal menghargai jasa para pahlawan itu saja upacara bendera itu kan menghargai jasa para pahlawan hormat bendera itu hasil perjuangan lambang hasil perjuangan tapi kadang-kadang kita tidak menghargainya yang kelima tidak membeda-bedakan teman dengan suku agama ras antar golongan ini jauh-jauh dari kita kita harus tahu orang lain berbeda dengan kita tiga rela berkorban menolong siapa saja yang butuh bantuan tanpa pamrih adik-adik sekalian yang ikhlas itu baru namanya rela berkorban kemudian mengalah demi hal yang baik jadi sebagai contoh menolong siapa saja yang butuh bantuan sebagai contoh gini adik-adik adik-adik punya kucing di rumah mungkin ada yang punya ya ada punya ayam kan ada memberi makan kucing sama memberi makan ayam mana yang paling ikhlas itu jawabannya adalah memberi makan kucing kenapa karena kalau memberi makan kucing kita tidak harapkan apa-apa tapi kalau ayam ternak kita ingat kita ada yang kita harapkan telurnya dagingnya dan sebagainya kemudian mengalah demi hal yang baik bela kebenaran keadilan lalu yang keempat mengutamakan kepentingan bangsa diperta dalam aksi bela negara demi bangsa dan negara ini apalagi bela negara ini sekarang mbak kata Pak Anies sejujur saya kaitkan dengan masa pandemi ini mbak kata Pak Anies Pak Suedan benur dekat saat pandemi 2019 ini seharusnya yang disebut bela negara itu tidak lagi angkat senjata tapi berdiam di rumah kata Pak Anies makanya dengan berdiam di rumah saja adik-adik sudah ikut bela negara sebenarnya tidak sulit sebenarnya menerapkan nilai-nilai ini kemudian berpartisipasi dalam pemilu kalau adik-adik yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah itu bisa mengikuti berpartisipasi dalam pemilu jangan golput aktif melambayar pajak kemudian mentah aktif peraturan yang berdiam di negara memberikan kebebasan beribadah antar umat ini yang kelima menerima dan menghargai perbedaan ini yang saya jatikan pertama tadi menghargai teman yang sedang beribadah menghargai pendapat orang lain saat musawarah mendengar diam saja pun sudah menghargai adik-adik sekalian kalau ada sebuah pertemuan musawarah diam saja pun adik-adik sudah menghargai orang itu daripada cerita-cerita tidak memilih teman karena perbedaan syarat suku agama ras antar golongan ini dah udah jangan ada lagi ya di negara kita ini jadi sekalian harus buang sifat ini menolong orang yang terkena musibah itu termasuk semangat persaudaraan menjenguk teman yang sakit kemudian mengikat tali persaudaraan dan menumbuhkan kerukunan jalin keharmonisan tujuh meningkatkan semangat gotong royong sikap toleransi antar umat beragama akar terjalin sikap saling membantu tanpa pamrih juga sikap mensyukuri atau menerima apa yang ada wujud ras manusiaan dan kedaulatan antar golongan baik kita sampai inti ini yang saya anggap inti karena sangat up to date dengan menerapkan nilai-nilai semangat sumpah pemuda itu pada masa pandemi COVID-19 kalian ini sebenarnya ada video pendahuluan tentang sangkitnya mulai sangkitnya wabah pandemi cuma gak bisa kita putarin sayang sekali tetapi yang pasti yang perlu adik-adik ketahui nilai-nilai semangat sumpah pemuda itu kan ada 6 jadi bagaimana menerapkannya pada masa pandemi di awali mungkin ini ini yang saya bilang tadi referensi adik-adik mungkin sudah banyak ya tapi ini sebagai apa saja pendahuluan ini saja nama virusnya kan virus corona ya nama virusnya virus corona nama penyakitnya COVID-19 ya corona adalah suatu kelompok virus mungkin sudah tahu ini bisa berjangkit pada hewan ataupun manusia jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batu pilek hingga lebih parah lagi seperti ada MERS kemudian ada SAR yang juga gangguan terhadap pernafasan ini dikatakan COVID-19 karena WHO menemukan ini pada tahun 2019 ya adik-adik sekalian apa itu COVID-19 nah ini dia COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus virus corona yang baru ditemukan ini merupakan virus penyakit yang sebelumnya tidak dikenal seperti terjadi di Wuhan Tiongkok bulan Desember 2019 nah kalau gejala-gejalanya adik-adik mungkin sudah tahu banyak sudah tahu ya pilek rasa nyeri dan sakit di tenggorokan atau diare gejala-gejala yang dialami biasanya muncul secara bertahap beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala apapun merasa sehat ada sebagian yang seperti itu adik-adik sekalian seperti kalian yang muda yang punya imun lebih lebih terbandingkan dengan yang tua tidak nampak ya bahwasannya dia berita COVID-19 hanya kita dilarangkan bisa dia menjangkiti orang-orang yang ada di rumah kita orang-orang usia itu sangat rentan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekan tinggi gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan lebih besar sakit lebih serius makanya banyak korban yang meninggal dunia itu adalah dari golong tua bukan berarti adik-adik tidak bisa terinfeksi bisa mereka yang mengalami dematuk dan kesulitan bernafas yang mencari pertolongan medis nah ini perlu kita maklumi semua bagaimana cara virus corona itu atau penyakit COVID-19 itu menyebar orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain terjangkit virus terjangkit virus COVID-19 dapat orang-keorang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan sekitar orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata hidung dan mulutnya kenapa mata hidung dan mulut karena virus ini membutuhkan media membutuhkan media yang yang agak lembab dia tidak bisa berjalan sendiri makanya makanya ada orang yang menderita penyakit ini kemudian dia batuk lalu cairan yang dia keluarkan itu tersentuh kita langsung tersentuh tangan kita tangan kita kita sentuhkan ke mata hidung dan mulut maka dia terjangkit penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk ataupun napas orang yang terjangkit COVID-19 itu oleh karena itu penting bagi kita untuk menjarak lebih satu meter dari orang yang sakit terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampai temuan-temuan terbaik adik-adik sampai sekarang belum ada ya obat yang atau langsung bisa menyembuhkan penyakit ini makanya kita hati sampai sekarang belum mudah-mudahan adik-adik nanti sudah sudah menjadi seorang penemu bisa menemukan obatnya ini biar kita tenang kami berharap seperti itu sampai sekarang begitu banyak ilmuwan belum ada yang bisa menciptakan obat dari penyakit ini ya makanya kita harus berhati-hati sekarang sekarang kita minta interaktif ini Bu Dian saya mau ini interaktif karena nilai-nilainya tadi kan sudah saya jelaskan betul nilai-nilainya sudah jelaskan ada tujuh tadi sebagai contoh ini Cinta Bangsa dan Tanah Air pertanyaannya sekarang bagaimana sih menerapkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa kini apa yang harus kita lakukan gitu kan ya silahkan adik-adik ini ada pertanyaan dari Pak Amdani bagaimana contoh begitu ya Pak Amdani kira-kira ya kurang lebih ya ya kita kan sudah banyak Bangsa dan Tanah Air di masa COVID-19 seperti itu ya ya benar Bu benar benar sekali contoh sikapnya saja lah apa kira-kira yang sesuai ditulis di kolom chat adik-adik atau dengan mengklik raise hand sehingga di unmute oleh host siapa yang kira-kira ya disini ada Dode Quinta atau adik Tuarma Mawi mereka host di unmute untuk adik Tuarma Mawi atau adik Kintai Tuarma Mawi sudah di unmute silahkan sudah sebelum ke pertanyaan sambil kita tutup Pak Hamdani ini ada pertanyaan sebenarnya dari Tuarma Mawi juga Pak Hamdani mau menjelaskan ya oke Tuarma Mawi ini bertanya Pak Hamdani menurut dia kenapa pemuda harus mewujudkan generasi emang halo kemudian halo sepertinya terputus Pak dengan Bu Dian ya Pak ya dengaran suaranya Bu Dian ya halo ya sudah sudah ya kemudian lagi gimana Bu halo halo Bu Dian terputus ya baik adik-adik yang masih mengikuti kajian pembelajaran duta rumah belajar ini bisa melihat screen yang saya sedang tampilkan tadi sudah saya jelaskan ada tujuh nilai-nilai semangat jadi bagaimana suara saya keringat enggak Pak ya Bu Dian sudah halo maaf ini saya sudah keluarkan headsetnya berarti headsetnya belum salah ini pertanyaannya Pak Andani dari Tawarmawi tadi kenapa pemuda harus mewujudkan generasi emas katanya dengan dari siapa tadi dari Tawarmawi di chat ini Bu ya pertanyaan di chat dari 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 sekolah mana dia Bu Tawarmawi tadi sudah di open micnya tapi suaranya agak berisik jadi di mute lagi sama hostnya Tawarmawi kalau mendengar seribu tolong ditulis di chat ini Pak Andani ingin tahu berasal dari sekolah mana terima kasih silahkan Pak Andani ya kenapa generasi muda itu harus mewujudkan generasi emas katanya menjadi generasi emas ya tentu saja seperti karakter pemuda tadi adik-adik pemuda itu generasi penerus generasi penerus jadi generasi yang akan memegang tongkat estafet pembangunan sementara kalau kita kaitkan dengan tujuan nasional kita itu adalah mencapai masyarakat adil dan makmur adik-adik sudah merasakan apakah ini bangsa kita ini sudah adil dan makmur adik-adik sendiri yang jawabnya ya tetapi yang jelas mencapai masyarakat adil dan makmur itu tidaklah gampang makanya perlu generasi generasi emas tahun-tahun yang akan datang zaman terus berganti zaman terus berputar keadaan pun berganti generasinya pun berganti kita kita lihat generasi yang milenial dibandingkan dengan generasi Z tentu generasi milenial agak gagu-gagu menghadapi zaman ini sekarang kan lagi seorang guru harus melek teknologi kenapa karena yang diajarkannya adalah generasi digital teknologi makanya kita punya tujuan negara nasional makanya untuk mencapai itu kita butuh generasi emas makanya diharapkan generasi emas itu nanti akan ada pada tahun 2045 pencanangan pemerintah sekarang karena kita zaman sudah globalisasi persaingan begitu bebas hanya sampai kita tertinggi dari negara-negara yang lain hanya perlu menciptakan generasi emas demikian saja oke terima kasih Pak Mgrani itu tadi jawabannya adik toarmawi ini katanya dia berasal dari SMPN 1 ratahan ratahan SMP1 ratahan mana itu ya mana ya ini dari NTT mungkin Sumatera harus jelas adik toarmawi nah ini kemudian ada jawaban ini berdasarkan pertanyaan yang Pak Hamdani tuliskan di ya ya ini jawaban dari Dode Kuinta ya katanya cara menerapkan nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa pandemi COVID-19 ini dengan cara berdiam diri di rumah atau keluar seperlunya agar tidak menyebar luaskan virus corona luar biasa bagaimana Pak Hamdani tanggapannya wabarnya Bu tidak ada yang salah benar sekali pun itu jawabannya dengan Dode Kuinta berarti menyimak betul dia tentang perkembangan COVID-19 benar dia sering lihat himauan-himauan pemerintah mudah-mudahan di rumah ya sayangi diri sayangi keluarga sekarang dengan dia di rumah saja adik sudah termasuk ikut dalam bela negara loh cinta bangsa dan tanah air memang itu pemuda tidak begitu kalaupun mereka bisa terjangkit imunnya lebih kuat tetapi sangat berpotensi menularkan penyakit ini kepada keluarganya orang tuanya di rumah neneknya yang mungkin sudah sakit-sakitan jadi kalau masih sayang sama keluarga berdiam dirilah sementara di rumah ini itulah bentuk perjuangan terima kasih ada yang lain untuk cinta tanah air nah ini jawabannya tetap di rumah dan bekerja di rumah tapi jawaban adik tadi tidak ada kan tepat sekali dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan cara rajin cuci tangan itu sudah termasuk cinta bangsa dan tanah air cinta keluarga cinta diri sendiri adik-adik sekalian dengan di rumah saja dulu belajar di rumah tuta rumah belajar siap menemani adik-adik sekalian jadwal kita kan dari pagi sampai siang adik bisa ikut belajar bersama kak oke kak Dian halo baik agak terputus dengan kak Diannya adik-adik sekalian yang kedua sekarang yang kedua nilai semangat persatuan bagaimana kalau kita hubungkan dengan masa COVID ini bagaimana menerapkan nilai semangat persatuan pada masa COVID ini adik-adik yang mau menjawab silahkan halo ya ini contohnya adik-adik sekalian contohnya adalah dengan cara mengikuti hancuran pemerintah serta berhati-hatilah dalam menyebarkan suatu informasi tidak malah tidak menyebarkan berita hop kalau bisa jangan malah kita yang menyebarkan ya adik-adik sekalian kalau mau nge-share itu saring dulu ya berita itu benar atau tidak kalau kita enggak tahu berita itu benar atau salah itu sebaiknya enggak usah di-share sampai adik-adik saja dulu jangan di-share nanti bisa bisa bahaya bahkan sekarang bisa dikenakan undang-undang ITE kemudian nilai persatuan itu bisa juga kita tunjukkan dengan bersatu melawan virus corona adik halo ya bersatu bu Dian suara saya jelas Pak jelas-jelas kalau suaranya Pak Hamdani suara saya terdengar jelas Pak Hamdani ya-ya sudah Bu sudah 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 kita sudah sampai yang kedua Bu nilai persatuan saya teruskan lanjut jadi adik-adik sekalian untuk menerapkan nilai persatuan atau nilai semangat baikkan dengan COVID-19 itu yang pertama dengan cara mengikuti anjuran pemerintah tidak menyebarkan beritahu yang ketiga bersatu melawan virus corona dengan melaksanakan himbawan pemerintah itu apa itu tentunya jaga kebersihan dan rajin cuci tangan di air mengalir dan sabun kenapa harus sabun virus ini di permukaannya katanya mengandung lemak adik-adik sekalian jadi kalau lemak itu dia bisa mati atau bisa hilang kalau kena sabun sama seperti kita menyuci pakaian menyuci piring atau mandi pakai sabun lemak-lemak itu akan bisa dikikis oleh sabun makanya dianjurkan cuci tangan pakai sabun itu yang paling baik daripada apa namanya itu untuk mencuci tangan dengan alkohol apa namanya lupa saya hand sanitizer hand sanitizer hand sanitizer itu hand sanitizer itu jauh lebih baik cuci tangan di air mengalir dengan sabun adik-adik sekalian yang kedua menerapkan social distancing maupun physical distancing jaga jarak ya adik kalaupun harus keluar jaraknya jangan ngumpul-ngumpul sama kawan tahan dulu seleranya sama-sama perani covid ini ya kalaupun harus keluar tolong di jaraknya jadi kan sekarang disuruh belajar di rumah apa apa adian pembelajaran duta rumah belajar ini menurut adik-adik belajar di rumah itu contohnya adian kita masuk yang ketiga adik-adik mau nilai berkorban ada yang mau menulis di kolom chat bagaimana contoh rela berkorban korban ini seperti pokoknya sanggup ikhlas contohnya kak Adian mana tahu ini hubungan dengan anjuran pemerintah untuk diam di rumah mematuhi anjuran pemerintah seperti itu mungkin ini ya Pak Amdania ya benar benar itu kan kita harus berkorban itu mengorbankan sanggup ya kan biasanya kan kita selera duduk-duduk kita mangkal teman-teman ini tahan dulu adik-adik sekalian biar dia cepat berlalu kalau kita enggak mau mengikuti anjuran pemerintah tetap daerah sendiri dilakukan maka akan lama lah si COVID ini di daerah kita ya kan Bu baik itu tambah lama tambah semakin menambah korban semakin menambah banyak hal dari sisi psikologis juga Pak Adian makanya contohnya seperti katanya Kak Adian kan dana untuk memperlancarkan kegiatan tes COVID atau penyeloran COVID akan orang berkumpul perkembangan contohnya banyak di situ boleh boleh dari dampak dari COVID ini bukan hanya yang yang menderita penyakit ini atau terkena virus corona ini tetapi dampak dari adanya COVID ini banyak orang yang tidak bisa yang yang mampu itu bisa membantu kemudian rela mengorbankan waktu dan tenaga seperti oleh para medis dimana mereka menguras emosi karena banyaknya pasien ini untuk medis saja ya jadi jangan karena anak-anak pasien corona ini itu harus ada SOP-nya standar operasional prosedurnya tentu kita tidak boleh tetapi kita dukung boleh kita dukung dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat berupa menggalang dana seperti tadi menunjang aktivitas dalam Pak Hamdani berarti rela berkorban ini banyak sekali contohnya ya kemudian yang yang keempat yang keempat adalah mengutamakan kepentingan silahkan dalam masa ada adik-adik yang mau menjawab ini ada jawaban dari Adi Sti Citra ini Pak Hamdani menulis contohnya memberi bantuan secara sosial atau finansial kemudian dia mentaati pemerintah seperti stay at home talk from home dan study at home katanya bagus sekali jawabannya itu semua terangkum ya tiga dan empat ya yang untuk nilai kepentingan bangsa ada yang mau jawab kira-kira apa cocok sikap kita demi ini kita lakukan kepentingan bangsa contohnya seperti ini tidak yang mengundang keramaian yasinan mungkin ya kita kan dilarang kumpul-kumpul sepsi gak seperti itu ya memang berubahlah memang Kak Dian apa apa namanya itu kata-kata mutiara itu bukan bersatu jadi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh balik memang sekarang jadinya bersatu kita runtuh bercerai kita utuh ya bercerai kita utuh ya ya digunakanlah pribahasa seperti itu sesuai apa apa katon ya Allah suara menung berarti menunjukkan kita tidak egois jadi sekali ya kita dilarang kalaupun ada sedangkan menghadiri atau mendatangi keramaian saja kita tidak dibenarkan apa ya Allah kita nyunjung doi apa semet yakin apa kita jaga untuk mencegah penyebaran virus corona itu juga sudah termasuk mengutamakan kepentingan bangsa terus di update pengetahuannya ya adik-adik sekalian lihat televisi lihat berita kembangan penyebaran virus corona biar kita tetap bisa waspada ya adik-adik sekalian jangan nonton sinetron saja sekali dilihat berita kan rasa seingin tahuan kita mengutamakan kebetulan dari bahwa pemuda rentan terjangkit virus corona 150 hingga 100 orang di korea selatan yang dites yang terjangkit corona covid-19 adalah anak muda usia 29 tahun banyak sekali yang meremehkan ini mungkin tidak saya bagi dirinya tapi untuk orang tua anda kakek nenek anda orang tua saya kakek nenek saya ini sangat berbahaya adik-adik sekalian adik-adik nanti bisa keluar kemudian terjangkit tidak nampak itu gejalannya virus itu bisa disebarkan kepada orang-orang makanya untuk saja tidak dibenarkan lagi keluyuran di luar sana di rumah saja masuk kita yang kelima Kak Dian dapat menerima dan menghargai perbedaan kira-kira bagaimana masa pandemi COVID-19 ini dapat menerima dan menghargai perbedaan itu bagaimana ya oke teruskan karena waktu kita terbatas ya ini dia itu orang yang terdampak mewabahnya COVID-19 tanpa membedakan mak boleh membeda-bedakan apa masa pandemi 19 ini COVID-19 kalau masuk kita jelas nampak kita angkat kita perangi jelas sekali bagaimana cara merangi kita ingin pernah ini bisa dilihat oleh obat adik-adik sekali untuk mendata orang yang pasti terpirus terkankit virus ini saja kita tidak bisa belum ada alat yang sebetul bisa memastikan orang itu kita harus menghati-hati kalau musuhnya nampak enggak apa-apa kan bisa kita peranginya kayak mana tentu saja dengan mengikuti anjuran kita harus bersama bantu-bantu dengan ikhlas tanpa membedakan suku agama ras maupun ngolongannya itu yang kelima yang ke-6 persaudaraan jadi nilai sumpah pemuda itu yang ke-6 adalah semangat persaudaraan bagaimana menerapkannya pada masa pandemi ini saya rasa adik-adik banyak yang bisa jawab ini yang ingin menjawab pertanyaan dari pamdhani bagaimana contoh semangat persaudaraan pada saat masa COVID-19 ini silahkan yang mohon coba yang mohon coba adik-adik silahkan tidak ada jawaban yang salah ya adik-adik apalagi pelajaran Pancasila dan keluarga negaraan oh tidak boleh disalahkan jawaban adik-adik sekalian mohon maaf pamdhani ini kita punya waktu tinggal 10 menit lagi teruskan ya baik yang bagaimana cara menerapkan nilai semangat persaudaraan pada masa pandemi COVID-19 ini satu memerangi disinformasi atau hoak anak muda memiliki kan anak muda memiliki akses informasi yang lebih muda dan luas jadi tolong jangan dipecah kan disebarkan berita hoak kita gak tahu berita itu benar atau salah tolong ditahan informasinya sampai sama adik-adik sekalian jangan bisa adik-adik sekalian kalau kita gak tahu benar atau salah banyak orang seakan-akan menyakinkan kita berita itu benar adik-adik sekalian hati-hati akan-akan benar dia tunjukkan padahal itu hoak kalau kita gak tahu jangan di-share adik-adik sekalian kemudian adik-adik kan di rumah hubungi teman-teman dengan video call main game video itu sudah termasuk menerapkan nilai-nilai semangat persaudaraan tetap kita tidak boleh menghubungi teman-teman kita boleh melalui video call kan jarak jauh seperti kita belajar sekarang tidak masalah lewat online ya Pak Hamdan apalagi sekarang pemerintah melalui Telkomsel menyaksikan paket loh gratis 10 rupiah untuk 30 giga di paket di paket di paket Kak Dian sudah sudah mengakses itu oke Kak Dian lanjut yang ketujuh tingkat semangat gotong royong bagaimana sih ini banyak sekali jawaban hal-hal yang lain bisa kan kalau melalui transfer kemudian dan lain sebagainya ada wadah tempat bersatunya kita membuat pemerintah memerangi COVID-19 untuk memeranginya butuh dana yang sangat besar adik-adik sekalian kita pun tahu lagi sampai betul-betul di lockdown habis tidak boleh keluar rumah jualan tidak boleh atau tidak boleh jajan pun tidak boleh tidak boleh tentu saja ini akan berdampak terhadap ekonomi negara akhirnya nanti makanya semangat gotong royong sudah menjadi ayat kita sejak jaman kita dulu ini kita teruskan dimanapun kita berada adik-adik sekalian baik itu di sekolah rumah di masyarakat apa gotong royong ini bisa menjadi kata yang ampuh atau sebuah kekuatan bagi kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada termasuk memerangi COVID-19 ini jadi Kak Dian demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan semoga semoga ada manfaatnya dan ada manfaatnya walaupun banyak kendala termasuk pengurutan duduknya tadi sedikit banyaknya adik-adik sudah mendengarkan sudah jelas saya rasa Pak Ramdhani dengan contoh yang ada terima kasih Kak Dian oke sudah sampai poin terakhir ya tujuh meningkatkan semangat gotong royong ini Pak Dian oke sebelum kita tutup adik-adik hari itu Jumat 3 April 2020 teri tentang Sumpah Pemuda Belajaran PKN kelas 8 mengenai nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari padahal nilainya adik-adik ada tujuh di sini pertama adalah nasionalisme yaitu mencintai bangsa dan negara kita berdekaan kemudian patriotisme dengan jiwa kepala wanan yang ketiga adalah persatuan yang keempat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan kemudian yang kelima adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada yang keenam adalah semangat persaudaraan dan yang ketujuh meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama bukanlah begitu ini harinya Pak Hamdani untuk pelajaran hari ini sekali menyimpulkan terima kasih Kak Dia sama-sama Pak Hamdani baiklah adik-adik demikianlah materi hari ini terima kasih atas partisi adik-adik semua di room hari ini partisipasinya adalah 71 peserta Pak Hamdani ini dari Sabang sampai Merakai terima kasih terima kasih terima kasih terhatiannya saya Dian Susanti rumah belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pak Hamdani duta rumah belajar dari Provinsi Sumatera Utara Amin undur diri sampai berjumpa di lain kesempatan wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Indonesia saya kembalikan ke